Allah kabarkan dia di langit. Lalu apa kita bilang? Kayaknya gak masuk akal, gak mungkin. Kamu pernah lihat? Pernah tahu? Pernah lihat semisalnya? Enggak. Allah kabarkan lebih tujuh ayat Al-Quran dia di langit. Lalu kan, kalau disana gimana ya? Udah, akalmu cuma bisa berbicara tentang makhluk. Yang kita bicarakan ini bukan makhluk. Yang kita bicarakan ini Allah. Yang akal kita gak pernah melihat, membayangkan, memikirkan. Apapun yang terbetik di akal kita itu adalah makhluk. Dan Allah tidak mungkin seperti makhluk. Ini poin Pak. Akal kita makhluk atau bukan? Yang tergambarkan di akal kita makhluk atau bukan? Yang terimajinasikan di pikiran kita makhluk atau bukan? Berarti yang lahir dari akal kita makhluk atau bukan? Lalu kita memikirkan dan membayangkan tentang Allah. Lalu kita yakini yang kita bayangkan dan pikirkan sama seperti Allah. Berarti kita telah menyamakan Allah dengan apa? Dengan apa? Makhluk. Allah katakan di Quran, Fala tatribu lilai amthal. Jangan kau jadikan bagi Allah itu analogi. Permisalan. Wa leysa kamithli syai'un. Gak ada satupun yang seperti Allah. Lalu bagaimana sikap kita kalau datang ayat Quran yang mengabarkan nama dan sifat Allah? Samikna wa ta'na. Ya Allah kami dengar dan kami taat. Kenapa? Karena kau yang paling tahu tentang dirimu. Terima kasih. Terima kasih.